Intro Tenggerang Tenggerang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Banten yang kaya akan kebudayaan dan tradisinya Bermacam-macam etnis, agama, dan bahasa di Tenggerang hidup saling berdampingan Kebudayaan yang ada di Tenggerang tidak lepas dari masyarakat yang wawah yang ada di Tenggerang Mereka dikenal oleh masyarakat Cina Benteng Mereka bertempat tinggal di pinggiran Kali Cisadane Masyarakat Cina Benteng telah beralkulturasi dan beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan lokal Fenomena Cina Benteng bukti nyata dari keharmonisan dan kebudayaan masyarakat yang ada di Tenggerang Salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Cina Benteng adalah tradisi Pechun yang mana merupakan wujud kebudayaan dari masyarakat Cina Benteng yang dilaksanakan di Kali Cisadane yang mana merupakan lambang dari kerukunan darah umat beragama Pechun berasal dari bahasa Hopian yang bermakna mendayung perahu naga Pechun adalah pesta musim panas yang menjadi tradisi di negeri Cina yang juga dirayakan di berbagai negara lainnya termasuk Indonesia Pechun juga dilaksanakan untuk persembahan kepada roh Kuyuan yang mana merupakan bentuk penghormatan Kuyuan merupakan menteri negara Cu ia disukai karena ia pandai bekerjasama dan berhubung diplomatik dengan negara lainnya sehingga pada suatu saat ia dipitnah dan dibuang ke pengasingan pada tahun 278 sebelum masehi Kuyuan mendengar bahwa pasukan Qin menyerbu Yin ibu kota Cu ia menulis bisi ratapan untuk Qin lalu ia menenggelamkan diri di sungai Melau dan dituamu diri ini dilakukan untuk memprotes korupsi yang menyebabkan contohnya negara Cu masyarakat Cu mencari tubuh Kuyuan di sungai dengan menggunakan perahu naga dan memukul-mukul drum dan mereka pun melempar bacang agar roh-roh jahat tidak mengganggu tubuh Kuyuan Perayaan Pehcun di Kalijisadane merupakan salah satu tradisi warga keturunan Cina di Tangerang yang hingga saat ini masih teratur dilaksanakan ritual-ritual yang mereka lakukan seperti lomba perahu naga melempar bacang dan makan bacang dan mereka pun melakukan sembahyang eling ketentuan dalam kewarganegaran pemerintahan Cina menganggap bahwa orang-orang Cina dimanapun mereka berada tetap diakui sebagai warganegara Cina begitu pula sebabnya dimanapun etnis Tiongho itu berada tradisi mereka tetap dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan oleh mereka terima kasih telah menonton petun adik kain tangkan tang terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.